Pendekar-pendekar dataran tinggi jilid dua Sambil menyanggah kedua kapak Lok Kang, Laliatou membentak Apakah Hengka sudah kepingin pulang ke sorga tanda seru? Lok Kang tetap bungkem dalam seribu basa, ia perhebat permainan kapaknya Di antara ketiga saudara Lok, kepandayan Lok Kang lah yang tertinggi Dari semula Laliatou telah merasa sayang kalau kepandayan Lok Kang musnah Maka ia tidak turunkan tangan jahat Tetapi rupanya Lok Kang sudah tidak menghiraukan keselamatan dirinya Ia mendesak hebat sekali Tapi Laliatou tetap berlaku tenang Ketika ia melirik ke Ouflong, entah dari kapan Sin Onah telah bertempur dengan seorang pemuda dengan seru sekali Kedua pedang mereka saling bentrok dan mengeluarkan suara yang membekakan telinga Kepandayan pemuda itu ternyata lebih tinggi dua tingkat dari Ouflong Bila melihat sepak terjangnya, ia selalu mencertawakan Oufong Sesudah bertempur 4-5 jurus lagi, Laliatou rupanya sudah tidak sabar Ia lantas menggempur dengan dasyatnya Tiba-tiba terdengar Lok Kang membentak Tangan kirinya ia majukan dengan menggunakan tipu Tzu Chiang Chie Min atau golok dan senjata api mengeluarkan suara Sedangkan tangan kanannya dia pakai untuk melindungi dadanya Tetapi begitu dekat dengan lawannya, tiba-tiba tangan kanannya ia majukan pula Diarahkan ke jalan darah Piat Chin Hiatnya Laliatou Serangan tersebut dilakukan dengan sepenuh tenaga Laliatou ketika melihat dirinya hendak ditotok Ia lantas menggunakan gerakan Hou Chong Po atau langkah matian menerjang Ia egoskan diri, kemudian mendekati pinggir sebelah kiri lawannya Saat itu Lok Kang telah menyerang pula dengan menggunakan Chie Bok Chiang Po Sedangkan kapak kanannya ia pakai untuk melindungi tubuhnya Tidak sangka Begitu Laliatou mengegos Ia bisa membarengi dengan menggunakan angin dari Eng Chiang atau Teng bertanda Dengan cepat sekali mengena dada Lok Kang Baiknya Laliatou tidak menggunakan sepenuh tenaga Maka terdengarlah siulan tajam dan Lok Kang Badannya mundur ke belakang Ia merasai bahwa hatinya di samping gatal juga merasa nyeri sekali Ia lantas bisa mengin syafi bahwa lawannya bersimpati padanya Bila tidak, ia pasti akan tewas pada saat itu juga Namun begitu, Lok Kang adalah seorang yang bandel Maka ketika rasa sakitnya sudah agak hilang, ia menerjang kembali Malah kali ini terjangannya makin gila, ia rupanya sudah tidak memperdulikan jiwanya pula Melihat ini, Laliatou tetap berlaku tenang Baru ketika kapak itu telah mendekati tubuhnya cepat-cepat melompat ke atas Dalam keadaan demikian ia lantas membentak Kena Lok Kang lalu mengangkat kepalanya Maka tampaklah olehnya tiga buah liancu dengan kecepatan luar biasa menyambar dirinya Ia lantas memutarkan kapaknya dengan cepat sekali Sehingga ketika liancu itu dapat dipukul dan jatuh Tiba-tiba ia merasakan ada yang menepuk dari belakang Cepat-cepat ia putarkan kapaknya ke arah itu Tetapi hanya jengekan Laliatou saja yang terdengar Dia jadi makin panas Ketika ia membalikan tubuhnya tampaklah olehnya Bahwa kedua saudara mudanya beserta keempat pembantu Kupiau sedang merintih-rintih Sedangkan Kupiau sendiri tidak tampak matuh hidungnya lagi Sedangkan pembantunya Kupiau yang lainnya juga entah pada bersembunyi Di mana? Mungkin mereka telah mengambil langkah seribu Sedangkan di bawah tembok terlihat sepasang pemuda dan pemudi sedang bertanding dengan dasyatnya Di sampingnya tampak menonton seorang tua dengan wajah yang beseri-seri Lok Kang lalu berpaling ke lain arah Maka kini tampaklah kuasa rumah makan itu Empat metu beradu dan saking kagetnya Si kuasa hotel itu jatuh pingsan Lok Kang kembali merasa bahwa di belakangnya ditepuk orang kembali Tetapi ketika ia berpaling Tidak tampak barang sebuah bayangan orang Lok Kang menjadi cemas sekali Selama hidupnya Baru pertama kali ia melihat lawannya menggunakan ilmu kwi fuxin atau setan mendekati tubuh itu Maka ia lantas berteriak Tianou kye hiap Dimanakah kau? Untuk apa men sembunyi-sembunyi begitu tanda seru? Mendadak di belakangnya terdengar jawaban Aku disini, mari, mari Lok Kang cepat-cepat membalikan tubuhnya Tetapi ia tidak menampak orang yang menjawabnya tadi Keringat dinginnya lantas mengucur dengan berasnya Begitulah, Lok Kang jadi melompat dan membalikan tubuhnya kian kemari Sampai akhirnya ia jadi merasa capek sendiri Tetapi walau bagaimanapun ia tetap tidak dapat melihat lali atau biarpun suaranya berada di belakang Hingga akhirnya ia jadi mati kutu Maka ia berteriak kembali Tianou kye hiap, hari ini aku kalah di tanganmu Cepat bunuh aku Sekonyong-konyong dari atas terlihatlah lali atau melayang turun dengan ringannya Sambil memberi hormat ia berkata Sudah lama aku mendengar nama saudara Lok Kang yang masyur itu Tidak sangka hari ini bisa bersuah disini Kamu sekalian telah lama menetap disansi Entah urusan apa yang membuat kalian bisa berada disini Kami bertiga saudara Karena ada suatu urusan penting yang hendak diurus Tetapi tidak sangka disini semuanya jatuh Di tanganmu seorang Kini bila hendak membunuh kami silahkan jawab Lok Kang Aku dengan kamu tidak saling bermusuhan Untuk apa aku membunuh kepadamu Bila demikian halnya baiklah Tetapi kejadian hari ini takkan ku lupakan selama hidupku Nah sampai bersuah pula kelak Kami akan membalas budi ini Silahkan Untuk sementara baik kita tinggalkan dulu Lok Kang yang memayang kedua saudaranya Untuk meninggalkan rumah makan itu Kini mari kita menilik kepada Laliatau Tadi ia memang menggunakan ilmu Kwi Fusin Ilmu ini adalah kepandaian tingkat tinggi dari cabang kunlun Ilmu ini mengandalkan kepada ilmu entengi tubuh Tentu saja tidak boleh diabaikan ilmu silatnya Ilmu ini adalah khusus membuat orang menjadi pusing sendirinya Dengan menggunakan kesempatan itu Orang itu akan mudah dibunuh atau dicelakai Ilmu Kwi Fusin ini hanya bisa digunakan bila sedang berhadapan dengan seorang saja Tetapi bila sedang menghadapi musuh yang banyak sekali Ilmu ini tidak berguna sama sekali Ilmu Kwi Fusin bersifat sedikit kejam Karenanya dari ilmu Kwi Lun mengadakan pantangan Bila tidak sedang menghadapi musuh yang jahat atau yang lebih koson Sekali-kali tidak diperkenankan menggunakan ilmu ini Tadilah Liatou menggunakan ilmu ini semata metoh hanya untuk menakut-nakuti Lok Kang Sehingga membuat Lok Kang menjadi mati kutu Kini mari kita menilik kepada Oufong yang sedang melawan seorang pemuda Pemuda itu rupanya sedang mempermainkan Oufong Sehingga wajah Oufong jadi merah padam Kurcaci, bila engkau mempunyai kepandaian, lekas keluarkan Jangan hanya bisa menghindari saja tanda tanya Oufong membentak Baiklah, di sebelah sana sudah selesai bertempur Kepandaian suhumu sungguh nih hai Dalam beberapa jurus saja ia sudah bisa mengalahkan sekalian lawannya Nah sambutlah kata pemuda itu sambil tersenyum Setelah berkata demikian, sekonyong-konyong permainan pedangnya jadi berubah Serangannya pun hebat sekali Sedangkan Oufong lantas mementangkan Kunlun Kiam Hoat untuk mengimbangkan posisi lawan Pada saat itu, hati Oufong jadi sangat mendongkol Maka ia lantas mementangkan ilmu Nukkeng Kepeco Tetapi si pemuda tetap tenang-tenang saja Begitulah, setelah lewat 3-40 jurus Napas Oufong mulai memburu Bertepatan dengan itu, si pemuda menilang dengan menggunakan penghocek siyah atau sungai es Mereka diarahkan ke dada Oufong Baru saja Oufong hendak memunahkan serangan itu dengan menggunakan cihang tujut atau puncak gunung menjukang tinggi Siapa tahu ketika pedang pemuda itu hampir mengenai tubuhnya Tiba-tiba ia merubah gerakannya dengan menggunakan tipu Oe Ye Eng Lok Chia atau burung kenari jatih dari tangan Serangannya kali ini diarahkan ke ulu hati Oufong Hati Oufong mulai kebat-kebit Cepat-cepat ia menarik pedangnya untuk melindungi bagian tengah dadanya Tetapi serangan pemuda itu dengan sekonyong-konyong berubah kembali Dengan menggunakan gerakan Sian Hang Sia Liu atau badai mempermainkan pohon Liu Diarahkan kepada sebelah kanan dada Oufong Serangan itu membuat Oufong jadi mundur dua langkah Sedangkan si pemuda rupanya tidak mau memberi ketika Ia lantas susulkan pula dengan serangan yang bernama Hang Hang Tiam Tau atau burung hang Memanggutkan kepalanya, pedangnya diarahkan ke kepala Oufong Serangan ini begitu dasyat, tetapi Oufong juga bukan seorang yang lemah Maka ia lantas melompat ke atas dan kemudian melontarkan tiga buah golok terbang Yang diarahkan ke tenggorokan si pemuda Kalau tidak bisa menangkan lawan, ya sudah saja Untuk apa engkau menyerang dengan M.G. kata si pemuda sambil tertawa besar Setelah berkata demikian, tangan kanannya lantas menangkap dua buah Ketika ia hendak menangkap pisau terbang yang ketiga, tiba-tiba ia mendengar Oufong membentak Kena sekumpulan Lian Chu diarahkan kepadanya, pemuda itu bagaikan sedang dihujani oleh hujan arak, ia diserang dari empat penjuru Si pemuda tidak menyangka Oufong bisa menggunakan dua macam M.B.Y. Untuk menangkap satu saja sudah tidak mungkin, untuk menangkis dengan pedangnya idem M.B.Y. Maka terpaksa ia harus melompat, sambil berlompat badannya terus berputar Dengan demikian, ia baru bisa menghindari diri Pada saat itu Oufong sudah hendak memajukan dirinya pula, tetapi telah kena dicegah oleh Laliatou Oufong tahan dulu, serahkan saja pemuda itu kepada ku cegahnya Laliatou Oufong yang mengira benar bahwa perkataan supeknya itu, sudah lantas berkata dengan perlahan Supek, kepandainya kurcaci itu tidak bisa dicela, aku harap engkau jangan melukakan dia Di dalam hati Laliatou mencertawakan kelakuan muridnya itu Tetapi ia tidak kentarakan pada lahirnya, sambil maju kemudian ia berkata Saudara kecil, bukankah engkau cintiong lihiap ciam giok lan? Pintu adalah tianggau, baik-baik saja kah lengsu selama ini, lengsu sama dengan guru yang mulia Pemuda itu menjadi sangat terperanjat, ia cepat-cepat mengumpat di belakang si orang tua itu, sambil memanggil supek Sedangkan orang tua itu lantas tertawa berkakakan, kemudian berkata Cai Hai adalah Tio Tayung, ini adalah sutit liyaku, yang bernama ciam giok lan, sutit li sama dengan keponakan perempuan Sambil tertawa Laliatou berkata, bukankah saudara bergelar Kim Goan Tiau, Raja Wali bermata mas? Ya, cuma gelaran itu adalah pemberian kawan-kawan dari kalangan Kang O, sehabis berkata demikian Tio Tayung berpaling ke arah ciam giok lan Alan, cepat engkau beri hormat kepada Tian Owe Lo Ocian Pue, katanya seraya menunjuk ke arah Laliatou Lo Ocian Pue, harap engkau sudi memaafkan kelancangan tadi terhadap muridmu kata ciam giok lan sambil memberi hormat Tidak mengapa setelah berkata demikian Laliatou berpaling ke arah Owe Fong A Fong, mari sini, katanya lekas kau beri hormat kepada Tio Lo Ocian Pue setelah habis menjalankan peradatan Owe Fong lalu diperkenalkan dengan pemuda itu Keduanya jadi merasa tidak enak Sambil tertawa besar, Laliatou berkata Tio Tay Hiap, Tiam Li Hiap, sedari dulu cabangku dengan cabang dari Bu Liang Pei mempunyai hubungan sangat terat sekali Sampai akhirnya Sian Chou, membahasakan leluhur sendiri, dengan Kue Pei, partai yang mulia Chou Subiao Cheng Xin Nie mengadakan suatu perserikatan setiap 10 tahun sekali Secara bergilir mengadakan suatu temuan di Kun Leng San atau di Bu Liang San Bagaiman bila pada tahun yang akan datang di bulan 5 dia adakan pertemuan secara kecil-kecilan saja Tio Tayung menjadi sangat gembira, kemudian ia menjawab Sungguh suatu penawaran yang diluar dugaan Aku kira di sini bukan tempat untuk kita bercakap-cakap, mari kita mencari tempat lain Keempat orang itu lalu melemparkan selempeng uang perak Sesaat kemudian mereka telah tiba di sebuah rumah makan yang bernama Cheng Xing Lou Di situ adalah suatu tempat suci Mereka berempat lalu mengadakan perjamuan Ketika mereka sedang pesan makanan, Tio Tayung bertanya kepada Laliatou Tai Su berdua kenapa berada di sini? Laliatou lantas menjelaskan, Nona Owini adalah anak dari pemimpin kalangan Bulim Lipakhia yang bernama Owilun pada beberapa tahun yang lalu Owilu Oenghiong datang ke Tibet untuk pesiar Dia juga menyambangi para Chiang Bun, ahli waris, dari perbagai partai yang berada di Sichong Dan rupanya sudah takdir, pikiranku dengan pikiran Owilu Oenghiong bersamaan Dengan demikian kami menjadi hopeng Sesudah dua bulan lebih ia tinggal denganku, baru ia berpamitan Tetapi ia meninggalkan Nona Owilu untuk dijadikan muridku Biar bagaimanapun aku tetap berkeras menolak permintaannya itu, sampai akhirnya kami mendapat kata sepakat Bahwa Owilu Oenghiong tidak memanggil aku guru, tetapi memanggil supek saja Begitulah setelah lewat dua tahun, aku lalu mengantarkan Nona Owilu untuk pulang ke rumah orang tuanya dan akhirnya sampai di sini Mendengar perkataan paman burunya, wajah Owilu Oenghiong jadi bersemu merah Kemudian ia berkata, Tio Loo Chian Pue, coba kau pikir Yang mengajarku adalah Chiang Bun dari Partai Tian Ou Tetapi guruku selalu memanggil Nona, Nona saja Dan aku sendiri tidak diperkenankan memanggil beliau Suhu Bila nanti ada orang yang bertanya kepadaku, aku harus menjawab bagaimana? Tidak berpartai, tidak berguru dan mungkin nanti orang akan mengatakan aku ini baru keluar dari hutan Mendengar ini Tia Tayung jadi tertawa, baru kemudian ia berkata, perkataan Nona Owilu itu memang beralasan Begini saja, aku akan membujuk kepada Tian Gou Tai Su untuk menerimamu menjadi muridnya yang sesungguhnya Bila ia masih tidak mau juga, di lain tahun ketika kedua partai ini sedang mengadakan pertemuan Aku akan membantumu, bagaimana? Terima kasih, aku merasa bersyukur alas kesudian Loo Chian Pue membantu diriku Kata O Fong dengan romen berseri-seri Setelah berkata demikian, ia lantas menyembah di hadapan Tio Tayung Si orang si Tio lantas membangunkannya, kemudian sambil tertawa berkata kepada Laliatou Bila aku mempunyai seorang murid yang cerdas dan lincah seperti ini, aku akan merasa bangga sekali Entah bagaimana dengan kau? Dia masih mempunyai seorang ayah yang mempunyai kedudukan di dalam masyarakat Siapa yang berani menerimanya sebagai murid? O Welo Oeng Hiong adalah tokoh yang masyur di kalangan Sungau Telaga Kawan-kawan dari kalangan Bulim semuanya pada menaruh simpati kepadanya Karenanya aku tidak berani menerima puterinya untuk dijadikan muridku Kata Laliatou sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Supek betulkah engkau tidak mau menerimaku sebagai muridmu? Betul Bila demikian halnya, baiklah Aku tidak sudi bangun Sehabis berkata demikian O Welo Fong lantas menyembah supeknya Yang membuat Laliatou jadi kerepotan sendiri Dia terus berusaha untuk membangunkan O Welo Fong Tapi mana O Welo Fong mau bangun? Di samping itu Tio Tayung dan Ciam Gioklan memihak kepada O Welo Fong Sehingga akhirnya Laliatou jadi kehilangan akal dan berkata Baiklah Tetapi mesti mendapat persetujuan dari Leng Cun dulu Leng Cun sama dengan panggilan hormat untuk ayah seseorang Mendapat jawaban ini, O Welo Fong lantas menganggukkan kepalanya sampai tiga kali Kemudian sambil berdiri ia berteriak Suhu, suhu, suhu Semuanya jadi tertawa besar Lewat sesaat kemudian Ciam Gioklan menarik tangan O Welo Fong Kemudian sambil tertawa dia berkata Masih marahkah engkau kepadaku? Siapa suruh engkau berpakaian seperti pria? Sehabis itu O Welo Fong dan Ciam Gioklan jadi tertawa berkakakan Tiba-tiba Tio Tayung menghela nafas dan berkata Cabang Taisu sudah lima kali tidak pernah menghadiri pertemuan Tidak tahu karena peristiwa apa partai kalian memisahkan diri dengan partai kami dari Buliang Siaw Tei datang kemari adalah karena urusan dari Suhengku, Inho Siu Mendengar itu Lali Atau jadi heran dan bertanya Tai Hiap, kenapa Inho Siu? Mendapat pertanyaan itu Wajah Tio Tayung jadi merah padam Kemudian dia berkata Bukankah Taisu sudah pernah bertemu dengan Inli Kim Kong Cuh Wia Jitkoma Inli Kim Kong Sama dengan Kim Kong di dalam mega Nama gelaran orang Betul Aku sudah beberapa kali bertemu dengannya Jawab Lali Atau Karena beliulah kami jadi datang ke Si Tiong Kami dari Buliang Pei merasa pernah berbuat kesalahan kepadanya Tayung menerangkan Mendengar perkataan itu Lali Atau jadi terperanjat Kemudian dia bertanya Apa yang telah terjadi? Ini semua disebabkan oleh Inho Siu Taisu, bila dikatakan Kami sungguh merasa malu sekali Juga bukan dengan satu dua patah kata Bila menjelaskan kejadian yang sebenarnya Tay Su, kami dari Buliang Pei telah bersumpah Bahwa di lain tahun Ketika diadakan pertemuan antara kita kedua golongan Kami pasti sudah akan dapat menawan murid murtad Iho Siu Bila tidak, kami dari Partai Buliang sudah tidak mempunyai muka lagi untuk menghadiri pertemuan itu Tay Su, karena urusan ini amat mendesak Maka pertemuan kita kali ini kita sudah sampai di sini dulu Sekarang kami hendak pamit Kita akan bertemu di lain tahun bulan 5 Kejadian Inho Siu Bila telah sampai waktunya Dengan sendirinya kalian tentu akan dapat mengetahuinya Pada saat itu matahari telah hampir tenggelam di ufuk barat Tio, Ciam, La dan O Lalu mengambil jalan masing-masing Urusan apakah yang diburu oleh Tio Tayung dan Ciam Giyoklan Untuk sementara baik kita tunda dulu Kini baik kita mengikuti perjalanan La Liatou dan O Tidak lama kemudian mereka telah sampai di tempat yang dituju Yaitu Kota Pak Hia O-O-O-O Giyokyan Lin O-Lun yang bukan saja menjadi pemimpin dari rimba persilatan dari Kota Pak Hia Namun ia pun adalah seorang jago kawakan dari Partai Kongtou Di samping itu, leluhurnya dalam tiga turunan terus-menerus memangku jabatan penting dalam pemerintahan sebagai menteri sipil Di dalam Kota Pak Hia nama O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- Pada saat itu sering berdiam di dalam rumahnya. Di samping itu ia mempunyai kepandayan yang tinggi, sehingga para engjau atau kuku Garuda, alat-alat negara, juga agak jari menghadapinya. Orang dari kalangan Bulim memberikannya gelaran Giok Ye Lin, yaitu gelaran Lucun Gie dalam cerita Sui Ho Toan. Au Lun mempunyai seorang putra dan seorang puteri. Au Fong adalah putrinya. Sedangkan puteranya bernama Au Chong, sejak kecil Au Chong gemar membaca buku-buku dan sajak-sajak, di samping cerdas ia pun seorang yang berwajah cakep, tapi ia tidak gemar akan ilmu silat, juga tidak hendak menjadi orang berpangkat. Sepanjang hari Au Chong selalu bergaul dengan pemuda-pemuda yang sealiran dengannya, bersajak sambil minum arak. Sehingga orang-orang dipakia pada mengetahui sepak terjangnya. Malam itu ketika Laliatau bersama Au Fong tiba di rumah keluarga Au, Au Chong belum lagi kembali. Sedang Au Lun yang begitu mendengar laporan Ki Teng, pesuruh, tanpa terasa ia jadi sangat gembira, ia cepat-cepat keluar menyambutnya. Dari jauh. Au Lun sudah berkata, maafkan saya yang menyambutnya agak terlambat, silakan duduk. Laliatau segera menyatakan terima kasihnya, setelah bercakap-cakap sebentar, kedua orang itu lantas menuju ke ruang tamu. Walaupun Laliatau telah beberapa kali datang ke kota Paksia, namun selamanya ia berdiam di dalam rumah berhala. Belum pernah mengunjungi tempat yang demikian mewah dan megahnya, sampai pun ruang tamu dihias demikian indahnya. Di sana-sini digantungi lukisan yang indah menarik, sungguh suatu dekorasi yang amat menawan. Rumah itu dibagi dalam tiga bagian. Di pintu bagian depan tampak digantungi sebuah papan, di atasnya ditulis Cek Hai Ki Sin 4, huruf yang besar. Tulisan itu berasal dari zaman Beng Seng Chou. Setelah kedua orang itu saling merendah diri, Owl Fong lantas pergi ke ruang belakang untuk menukar pakaian. Sedangkan Owlun lantas memerintah Ki Teng guna menyediakan meja perjamuan. Setelah Laliatau selesai mencuci muka, Owlun segera bertanya tentang kisah perjalanan silama baju merah dari Tibet ke Paksia. Laliatau segera menuturkan segala peristiwa yang ia alami dengan jelas sekali. Owlun yang telah lama berkelana di dalam kalangan Kang Ow, ketika mengetahui Owl Fong pernah berperang tanding melawan salah seorang dari Kuan Si Lian, perasaannya jadi tak enak, di samping itu hatinya pun agak terhibur juga, karena Owl Fong sebagai orang yang masih hijau telah berhasil menjatuhkan seorang jago yang berkepandaian tinggi. Setelah menatap wajah Laliatau untuk beberapa saat lamanya, ia lalu berkata, puteriku memang seorang anak yang nakal, di bawah pimpinan Taisu Ia. Baru bisa mempunyai kepandaian yang demikian. Bila saudara tidak merasa berkeberatan, sudilah kiranya saudara tinggal di rumahku yang sempit ini untuk beberapa hari lamanya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Mendengar perkataan itu Laliatau segera berkata, ini semua berkat kepintaran puterimu. Saudara tidak perlu mengucapkan kata-kata yang bersifat pujian itu, saya tidak berani menerimanya. Di kalah puteriku pertama kali datang ke Shichong, ia hanya mempunyai kepandaian yang tidak berarti. Tapi kini ia telah bisa mengalahkan Yang Kipo. Maka kepandaiannya itu bila dibandingkan dengan yang dahulu, ia telah maju beberapa ratus kali lipat. Ini semua adalah berkat didikan Taisu. Sudah sepatutnya, saya sebagai orang tuanya menyampaikan rasa syukur dan banyak terima kasih kepada Taisu kata Oulun dengan wajah berseri-seri. Laliatau sudah segera merendah diri. Sekonyong-konyong Oulun berkata lagi, dulu dengan sangat saya meminta supaya Taisu sudi menerima puteriku sebagai muridmu, tapi engkau temiata berkeras tidak mau menerimanya. Sekarang sekali lagi aku majukan permohonan itu, bila Taisu masih menolaknya, itu tidak cengli dan kami sendiri tidak mempunyai muka pula untuk menemui kawan-kawan dari kalangan Kang Oulun. Laliatau tidak menjawab, hanya dari mulutnya saja tersungging suatu senyuman yang berarti. Melihat itu Oulun lantas berkata kembali, Bila saudara merasa puteriku sangat nakal, maka sebelum habis Oulun mengucapkan perkataannya, tiba-tiba dari ruang belakang terdengar suara tertawa Oufong yang ternyata kini telah menukar pakaian yang indah serta menarik perhatian orang yang melihatnya. Wajahnya tampak jadi bertambah cantik setelah memberi hormat kepada Oulun, Ia lantas memberi hormat kepada Laliatau seraya berkata, Suhu, hari ini Seng Dewi malam bersinar gemilang, bagaimana bila kita melatih dalam beberapa juyus? Dengan roman heran Oulun bertanya, Apa? Mungkin tia-tia belum tahu bahwa puterimu telah mempunyai guru menjelaskan Oufong sambil tersenyum. Sedangkan Laliatau jadi tertawa berkakahan. Ia lantas menuturkan kera bagaimana ia bertemu Tio Tayung, sehingga akhirnya ia menerima Oufong menjadi muridnya. Mendengar keterangan itu Oulun jadi sangat gembira. Ia lantas memberi hormat guna menyampaikan rasa sukacitanya. Kemudian dengan wajah bersungguh-sungguh ia berkata kepada Oufong, Afong, seterusnya engkau harus mendengar kata-kata gurumu, dan harus rajin serta belajar dengan sungguh-sungguh. Di samping itu aku melarang engkau berlaku congkak dan menodai nama perguruanmu, mengerti kau. Guruku adalah Siao Bianhut, ia tidak akan memukulku, tidak akan memakiku, cuma selalu memikin aku jadi mendongkol, suhu, betul tidak perkataanku itu kata Oufong tanpa menghiraukan nasihat ayahnya. Mendengar pertanyaan muridnya yang nakal itu, Laliatou hanya tertawa besar, sedangkan Oulun hanya bisa menggoyang-goyangkan kepalanya, ia dengan Laliatou berpenyakit sama, yaitu bahwa tak berdaya menghadapi kenakalan Oufong. Tak lama kemudian perjamuan dimulailah. Ketiga orang makan minum dengan gembiranya, di samping itu mereka membicarakan soal-soal dan kejadian-kejadian di kalangan sungai Telaga dan kemudian sampai membicarakan ilmu silat. Sekonyong-konyong Oufong bertanya, Ayah puterimu hari ini dengan resmi telah mengangkat guru, mengapa Congkoko tidak tampak neta hidungnya? Sudah tiga hari ia belum kembali. Mengapa engkau tidak menyuruh orang mencarinya betul, ia memang seharusnya menjumpai Taisu? Laliatou segera mencegah, tidak usah, putra saudara ternyata gemar bersajak. Seperti juga aku yang gemar akan ilmu silat. Untuk apa kita menghalangi kesenangannya itu? Dalam pada itu tiba-tiba dari luar masuk seorang pesuruh dan melaporkan, cuan muda kembali dan tampaklah dikening Oufong pecah, seluruh tubuhnya penuh dengan noda-noda darah, bajunya compang camping tidak keruan. Mukanya pucat pasi dan napasnya memburu. Ia dipayang oleh dua orang pemuda yang kemudian membaringkannya di atas kursi panjang. Melihat keadaan putranya itu Oulu jadi sangat terperanjat, pikirnya, Oufong adalah seorang yang bertubuh lemah, mengapa ia mendadak bisa berkelahi dengan orang? Maka cepat-cepat ia mengambil lobat untuk mencegah darah mengalir terus. Luka yang diderita Oufong banyak sekali, bila dihitung dari kepala sampai ketumit, luka-lukanya itu kira-kira tersebar di 2-30 tempat. Keadaan luka itu tampaknya amat berbahaya sehingga membuat Oufong jadi tak sadarkan diri lagi. Oufong ketika melihat keadaan kakaknya itu segera berteriak, siapa yang berani melukai kakakku? Salah seorang dari kedua orang pemuda yang mengantarkan Oufong, yang juga pada mandi darah segera menjawab, Tadi ketika kami berada di loteng sebuah rumah makan, ketika kami sedang asyik memperbincangkan perbedaan antara puisi lama dengan puisi baru, sekonyong-konyong ada lebih kurang 10 orang yang tinggi besar naik juga ke atas. Mereka rupanya telah pada mabok. Kemudian mereka memerintahkan supaya Saudara Chong jangan berisik, sebab menurut kata mereka, kami telah membuat kacau pembicaraan mereka. Kemudian mereka hendak mengusir Chong Heng dari loteng itu. Saudara Chong tentu saja tidak mau diperlakukan demikian, sehingga timbulah percepcokan. Tetapi mereka semuanya bangsa biadab, memukul Chong Heng sampai demikian. Tahukah kalian siapa mereka itu? Tanya Oulun kemudian sambil mengerutkan alisnya. Kami memang pernah menanyakan itu, akan tetapi mereka tidak sudi menjawabnya, sampai satu waktu Chong Heng berkata begini, kamu tahu siapa ayahku orang itu sambil tertawa mengejek lantas berkata, meskipun ayahmu Giyok Yelin, kami masih hendak menghajarnya juga. Walaupun kami berdua mencegah Chong Heng, tapi sia-sia belaka, jawab salah seorang di antaranya. Mendengar ini Oulun jadi terdiam, sesaat kemudian ia baru bertanya, kenalkah kamu dengan wajah-wajah mereka? Mendapat pertanyaan itu kedua pemuda tersebut jadi terdiam sejenak, kemudian mereka melukiskan wajah orang-orang yang menganiaya Oulung dengan jelas sekali. Sungguh aneh, orang-orang itu rupanya bukan jagoan dari kota Pak Hia. Mereka mengapa bisa mengenali diriku? Di samping itu juga mengenal Chong Jai sebagai puteraku. Oulung lantas menyambungi pembicaraan ayahnya itu, kita dengan mereka toh tidak bermusuhan. Walaupun Oulun telah berpikir pulang pergi, tapi ia masih juga tidak bisa memecahkan teka-teki itu, sehingga hatinya di samping mendongkol pun menjadi marah sekali. Laliat Towa adalah seorang yang ahli dalam hal mengobati penyakit ataupun luka-luka. Dari dalam jubahnya ia mengeluarkan sebungkus pil dan sebungkus obat bubuk, kemudian berkata, anak Fong lekas ambil air hangat kemari. Sesaat kemudian Oulung Fong telah kembali ke situ sambil membawa sebaskom air hangat. Laliat Towa segera menuangkan obat bubuk itu ke dalam air hangat, kemudian dengan hati-hati sekali ia mencuci luka Oulung Chong itu. Tak lama kemudian kulit Oulung Chong tampaknya mau merapat lagi. Melihat keadaan yang demikian Laliat Towa lantas berkata, selesai ia lalu memerintah Oulung Fong mengambil kain pembalut. Setelah selesai membalut, ia lalu berkata kembali, dua-tiga hari lagi luka ini pasti akan merapat lagi. Dan lewat pula beberapa hari, asal saja tidak keluar darah lagi, ia pasti akan sembuh seperti sedia kalah, sehabis berkata demikian guru Oulung Fong ini memasukkan dua butir pil ke mulut Oulung Chong, kemudian meminumkan pemuda itu. Sesaat kemudian Oulung Chong telah siuman dari pingsannya, lalu memandang keempat penjuru, sekonyong-konyong ia memperlihatkan wajah yang gembira. Tapi ia tidak kuasa untuk bercakap-cakap. Oulung yang melihat kepandayan Laliat Towa dalam hal pengobatan demikian menakjubkan, ia sangat bersyukur sekali. Ia lantas memerintahkan pesuruhnya untuk membawa Oulung Chong ke kamarnya. Kedua pemuda yang mengantarkan Oulung, ketika mengetahui keadaan Oulung sudah tidak begitu mengkhawatirkan, mereka segera berpamitan. Baru sekarang Oulung sadar, ia lantas mengambil seratus tahil mas, kemudian berkata, kalau boleh Halo Ohu bertanya, siapakah nama kalian? Di samping itu Halo Ohu tidak bisa membalas Budi. Saudara berdua, maka silahkan ambillah ini sebagai rasa terima kasih dari Halo Ohu. Kedua orang pemuda itu, yang seorang Siptan dan yang lainnya Sili. Mereka ketika mendengar Oulung berkata demikian, seger berkata dengan suara yang hampir bersamaan, Chong Heng adalah kawan kami, maka sudah seharusnya kami berbuat demikian. Sudah bagus Paman tidak memarahi kami, mana kami berani mengharapkan balas jawab pula. Walaupun didesak terus, tapi mereka tetap tidak mau menerima uang pemberian Oulung sehingga Ahimia Oulung juga tidak mau memaksa terlebih jauh. Membiarkan mereka berdua berlalu dari situ. Dalam pada itu Oulung sehabis mengantarkan Oulung sampai ke kamarnya, begitu keluar ia segera berkata, Ayah, Suhu, mari kita cari orang yang meluke Chong Koko, guna menuntut balas. Oulung adalah seorang yang kawakan dari dalam kalangan Kang O, ia menginsyafi bahwa orang mengania diri Oulung mesti ada sebabnya. Mungkin mereka sengaja hendak memancing dirinya supaya keluar dari gedungnya, di tengah jalan mereka akan menghadangnya dan mungkin, kalau bisa, mereka akan membunuhnya. Di samping itu ia pun menginsyafi bahwa di kota Pak Hia ia sangat disegani, maka bila orang sudah berani mengania putranya, pasti ada udang di balik batu. Dalam pada itu ia telah memeriksa luka Oulung Chong lantas mengetahui bahwa orang yang melukai Oulung Chong pasti mengerti ilmu silat yang tinggi. Otaknya terus berputar namun ia tetap menemui jalan buntu. Setelah berdiam sebentar, Oulung segera mendapat suatu pikiran dan berkata, Aku rasa musuh kita telah lari jauh. Latai Su juga baru sampai kemari, maka silahkan mengasuh. Anak Fong, lekas kau ajak gurumu pergi ke ruang tamu. Dan kau sendiri lekas pergi mengasuh. Urusan ini baik kita bicarakan besok pagi, sehabis berkata demikian ia lantas merangkap sepasang tangannya dan menyilahkan lali atau guna ikut diri Oulung Fong. Sebetulnya Oulung Fong masih ada beberapa perkataan yang hendak diucapkan di situ, tapi ia telah dituntun oleh gurunya yang sambil berkata, Memang betul, kita seharusnya siang-siang mengasuh, besok baru mencari musih. Setelah melewati beberapa tikungan, sampailah mereka ke sebuah ruang tamu, lali atau sudah lantas menutup pintu dan tidur. Sedangkan Oulung Fong yang melihat ayah beserta gurunya seperti juga tidak memusinkan peristiwa Oulung tadi, maka hatinya jadi agak kecewa bercampur gusar. Tapi ia tak berdaya, maka akhirnya ia pun merapatkan pintu kamarnya dan naik ke atas pembaringan. Tapi biar bagaimanapun hatinya seperti juga digantungi oleh sebuah batu yang amat berat. Kentongan telah terdengar di pukul tiga kali, menyatakan hari telah tengah malam, keadaan di sekitar tempat itu sudah sunyi senyap. Hanya suara binatang malam yang sedang berdendang ria. Sekonyong-konyong terdengar suara seperti jatuhnya sehelai daun di malam yang sesunyi itu, suara yang bagaimana kecil sekalipun dapat didengar dengan jelas. Tak lama kemudian di luar jendela terdengar langkah kaki, seperti juga musang yang sedang berjalan di atas genting. Bukankah sekarang musuh yang sedang menyerang rumahku pikir Oulung Fong? Maka kemudian ia turun dari pembaringan, kemudian mencabut pedangnya dan dengan lincahnya ia menuju ke depan jendela. Kemudian dengan perlahan-lahan ia mendorong. Pintu jendela yang disusul kemudian dengan melompatnya sang tubuh. Keadaan di sekitarnya tetap sunyi. Jangan kata ada orang, sedangkan bayangannya pun tak tampak. Di situ hanya terdapat seekor kucing tua yang sedang mengeluar jan suara yang menyedihkan. Melihat itu diam-diam Oulung merasa lucu. Oulung kembali ke kamarnya. Setelah berpikir sejenak tiba-tiba ia rupanya baru menginsyafi, cepat-cepat ia menuju ke kamar Laliatou, kemudian ia mencongkel jendela dengan hati-hati sekali, sehingga tidak mengeluarkan suara semua sekali. Sedang Oulung mengangguk-anggukan kepalanya dan berkata, tidak salah dugaanku. Kemudian ia mendorong pintu, yang ternyata tidak dikunci. Setelah pintu jendela itu terbuka, ketika melihat ke dalam di bawah penerangan cahaya rembulan, di atas pembaringan ternyata tidak ditiduri orang. Suhu, seorang diri engkau hendak melakukan pembalasan dendam itu, sampaitpun muridmu tidak kau hiraukan lagi, kata Oulung kemudian. O-O-O-O-O. Adapun Laliatou, sekeluarnya dari dalam rumah keluarga O, ia lantas mementangkan ginkang T.E. Chong Sud. Sesaat kemudian ia telah sampai di sebuah rumah besar, di muka pintu terdapat dua buah teng liong atau lentera. Di situ juga digantungi sebuah bendera yang bertulisan yang seng tiaw kie. Pemiatal Laliatou telah dapat memastikan bahwa siapa sebenarnya yang telah melukai O-Cong itu. Tapi ia tidak mau mengutarakan perasaannya itu kepada O-Lun yang kala itu sedang kacau pikirannya. Walaupun dalam lahirnya ia tidak beri reaksi apa-apa, tetapi hatinya sangat gusar. Dan sebagai seorang laki-laki yang berani berbuat tentu akan berani menanggung segala akibatnya. Orang-orang dari eng seng tiaw kie karena urusannya, mereka jadi melukai O-Cong. Bila perkara itu tidak dapat dibikin beres, itu akan menjatuhkan pamerulun. Maka ia berencana hendak menangkap seorang atau dua orang dari eng seng tiaw kie yang bertanggung jawab atas perkara O-Cong. Laliatou bermaksud hendak menggunakan seorang atau dua orang yang telah ditangkapnya itu sebagai barang tanggungan, kemudian perlahan-lahan baru berdamai dengan pihak eng seng tiaw kie. Begitulah, Laliatou setelah memperhatikan keadaan di sekitarnya, ia lantas menampak di situ terdapat sebuah pohon besar, sungguh suatu tempat yang baik guna dipakai sebagai batu loncatan. Maka ia lantas melompat ke atas pohon tersebut dengan gerakan yang amat lincah dan indah sekali. Dari sana ia memandang keadaan di sekelilingnya, maka tampaklah olehnya bahwa keadaan di dalam pekarang itu sunyi senyap, rupa-rupanya semua penghuni rumah itu telah pada tidur. Hanya di bangunan bagian luar yang jauh letaknya masih terdapat sinar lampu, sedangkan bangunan lainnya semuanya telah gelap gulita. Sehingga bangunan yang masih terang itu menjadi pusat perhatian dari Laliatou. Laliatou segera melompat turun dari pohon, dengan tiga atau empat kali tacongpo atau langkah lebar-lebar, ia sebentar saja telah sampai di tempat yang dituju. Kemudian dengan gaya cucuan kim kou atau membalikan gaotan emas, ia lantas memandang ke dalam jendela. Ternyata rumah itu adalah ruang dapur, di dalamnya terdapat dua orang koki yang sedang bercakap-cakap sambil minum teh. Yang seorang terdengar sedang menggumam, mereka berpesta lama benar, sampai begini malam belum juga selesai, masih tidak mau pada pulang, dan masih mau minta air panas lagi. Lao Sam, kita sungguh payah sekali ini. Orang yang dipanggil Lao Sam segera mencegahnya, Lao Tio, kau tahu siapa yang datang kali ini. Engkau jangan omong keras-keras, bisa-bisa kita jadi celaka. Dengan roman tidak puas Lao Tio lantas berkata, aku tidak peduli mereka siapa, walaupun utusan dari atas langit, aku juga tidak mau ambil pusing. Pada saat ini kita seharusnya sudah mesti tidur. Jangan marah, kali ini rupanya engkau tidak mendapatkan tahu, betulkah kata Lao Sam sambil tertawa. Mendengar ejekan kawannya itu Lao Tio segera memperdengarkan suara dari hidungnya. Dan kala itu Lao Sam telah berkata lagi, sebentar lagi kita pasti akan menjadi orang kaya. Bila Kietai Jin sering datang kemari, kita yang menjadi orang bawahan, sedikit banyak mungkin akan ketiban rejeki. Mendengar perkataan kawannya itu, Lao Tio bukan jadi gembira, malah jadi semakin masam wajahnya, kemudian baru berkata, pembesar yang datang ini semuanya galak-galak, bila tidak tempeleng oleh mereka sudah bagus, masih mengharapkan rejeki segala, jangan mimpi kawan. Kau tahu apa maksud Kietai Jin datang kemari? Tanyalah O Sen. Siapa bilang aku tidak tahu, mereka selalu berbicara kasak kusuk, mereka sering menyebut warna kuning dan warna merah segala, di samping itu menyebut nama-nama orang dan lain-lainnya lagi. Kedua koki itu yang sambil bercakap-cakap terus memasak teh. Mereka tidak bersiaga akan serangan dari luar jendela yang dilakukan secara tiba-tiba itu. Mereka hanya dapat mengeluarkan perkataan, oh oh, John Mahiat, urat lemas, dan Ahiat, urat gagunya telah kena ditotok orang. Maka terasalah seluruh. Tubuhnya jadi lemah lunglai. Mereka seperti juga ular besar yang melingkar jatuh dan mulut dipentangkan tapi tak keluar suara. Laliato lantas menjengkau dada mereka seraya bertanya. Orang yang dipanggil Kietai Jin sekarang berada di mana? Lekas katakan. Kedua koki itu memperlihatkan romen tegang dan takut, tapi mereka tidak bisa bergerak. Laliato mengikat Lao Sem ke dekat gundukan kayu bakar. Sedangkan Lao Tio ia letakkan di atas bahunya seraya berkata perlahan, Lekas kau bawa aku ke tempat Kietai Jin, engkau boleh menggunakan tanganmu sebagai isyarat. Tapi awas, jangan kau coba-coba hendak main gila, sehabis berkata demikian ia lantas menotok bahu Lao Tio, sehingga orang yang disebut belakangan jadi meringis saking sakitnya. Begitulah dengan isyarat tangan Lao Tio, Laliato terus maju ke muka, tak lama kemudian, sampailah mereka di suatu tempat yang gelap gulita. Di situ tidak ada seorang manusia pun, akhirnya tibalah mereka di suatu bangunan kecil yang menarik. Lao Tio lantas menunjuk ke sana sambil menganggukan kepalanya. Laliato segera menotok di bagian dada Lao Tio, sehingga si orang syiti itu jadi pingsan seketika. Laliato lalu meletakkannya di suatu pojok yang gelap, setelah itu ia lantas melompat ke atas genting. Kemudian dengan menggunakan gerakan ia miau sesu atau kucing malam sedang mengintai tikus, ia bertiarap di atas genting sambil memasang kupinya. Pada malam hari walaupun orang bercakap-cakap di dalam ruang yang tertutup, namun perkataan mereka akan terdengar tegas dari luar. Apalagi sekarang Laliato yang bertelinga amat tajam, mendengar suaranya saja ia sudah dapat mengetahui berapa umur orang yang berkata itu. Di dalam kamar rahasia itu terdapat tiga orang, sedangkan di luar kamar terdengar suara bisik-bisik, bagaikan terdapat banyak orang yang seperti sedang menunggu hasil pembicaraan orang dari kamar rahasia. Dengan hati-hatilah Laliato terus mendengarkan, maka terdengarlah suara tajam dari seseorang, ini membuktikan kepandayan dari orang itu telah mencapai tingkat tinggi. Orang itu tak lain tak bukan adalah Kiepagnian. Yang seorang lagi mempunyai suara yang keras, ia berkata selalu dengan ada yang bersemangat, Ia adalah pemimpin dari perusahaan Piau Weng Seng yang bernama Tan Choyen. Masih ada seorang lagi yang parau suaranya dan bicaranya selalu terputus-putus. Ia adalah wakil dari engseng Piau Kie itu yang bernama Siam Wie Beng. Laliato walaupun belum pernah berjumpa muka dengan mereka, tapi ia sudah lama mendengar nama mereka. Dengan hanya mendengar suaranya saja ia sudah dapat menduga siapa mereka bertiga. Kemudian terdengar Kiepagnian sambil tertawa berkata, Siao Pei sebelumnya hendak mengucapkan selamat kepada saudara berdua, bila saja perusahaan saudara dapat mengangkut barang itu, Siao Pei dapat memastikan bahwa kalian pasti akan mendapat balas jasa yang setimpal dari kami. Tan Choyen dan Siam Wie Beng berdua lantas berkata dengan suara yang hampir bersamaan, ini semua berkat bantuan dari Kieta Ijin, bila urusan sudah dapat diselesaikan, kami malah hendak mengucapkan terima kasih kepada Kieta Ijin. Barang itu adalah milik Sin Siang, kamu harus mengetahui, sebagai uang muka dibayar 20 ribu tel, bila berhasil masih ada permianya. Sin Siang telah menyerahkan kekuasaannya kepada De Cengong. Dan De Cengong telah mempercaya diri Siao Pei. Bila saja saudara bisa berhasil, kalian pasti akan memperoleh keuntungan yang besar sekali, berkata sampai di situ Pak Nian. Berhenti sebentar, kemudian ia meneruskan, aku pun menginsyafi bahwa kewajiban yang dibebankan kepada saudara berdua memang terlalu berat, tapi kalian tidak usah khawatir, bukannya aku tidak mempercayai perusahaan saudara, tapi atas perintah Hongnya aku diminta memilih beberapa orang bayangkari kelas 1 untuk bantu melindungi angkutan itu. Memang itulah yang terbaik, Kieta Ijin bila bisa mengutus beberapa orang yang berkepandayan tinggi, maka uang jasa yang 20 ribu tel itu akan kami bagi jadi dua bagian, kata Chie Yen dengan cepat. Saudara tak perlu berbuat demikian, Pak Nian mencegah. Kemudian ia melanjutkan perkataannya, begitu pun bagus, kita beri hadiah mereka sebagian dari uang jasa yang kalian terima. Pada saat itu hatitan Chie Yen telah menjadi agak lega, dengan wajah yang berseri-seri ia berkata, sekatang silahkan Kieta Ijin yang menentukan, tanggal, tempat, dan barangnya. Barang antara itu ditentukan pada lebih kurang dua bulan setengah lagi, sehingga di lain tahun sebelum di Tibet mengadakan hari raya, barang-barang itu mesti berada di Tibet, kemudian menyerahkannya kepada lama besar Syem Chieh, di sini letak rahasia itu Pak Nian menerangkan. Mendengar perkataan Pak Nian itu badan lali atau jadi menggigil. Kemudian terdengar Syem Wye Beng bertanya, apa yang akan diberikan oleh pihak sana? Mendapat pertanyaan itu Pak Nian sambil tertawa besar berkata, adalah sepasang mataku. Jawaban itu membuat Wye Beng jadi agak terperanjat, kemudian baru berkata, Kieta Ijin jangan berkelakar, dari Istana Potala pasti akan memberi hadiah sebagai balasan dari pemberian kita itu. Siao Tei memang adalah seorang yang suka berkelakar, jawab Kieta Pak Nian seraya tersenyum. Bila demikian halnya, pengantaran kali ini tentunya Tai Jin yang akan memimpinnya kata Chieh Yen. Tidak, kalianlah yang seharusnya memimpin rombongan itu. Walaupun Siao Tei pun akan pergi ke sana, tapi itu disebabkan oleh lain urusan. Urusan itu baik kita bicarakan nanti saja. Yang nyata ialah, begitu saudara sekalian sampai di Istana Potala, kami pun akan sudah berada di sana. Walaupun kita mengambil jalan yang berlainan, tapi satu tujuan, yaitu Tibet dan Istana Potala yang terletak di dataran rendah di Pegundungan Lhasa. Bila Tai Jin mempunyai urusan yang demikian dirahasiakan, kami pun tidak dapat mendesaknya, tapi saya sudah dapat menduganya dalam beberapa bagian. Kata Chieh Yen kemudian sambil tertawa. Mendengar perkataan itu Pak Nian lantas berkata, Coba kau katakan di sini. Chieh Yen lantas mengutarakan pikirannya Dalai serta Panchen lama setelah berhasil menyatukan Tibet, sehingga agama merah dan kuning dapat hidup di satu tempat. Mendengar perkataan itu Chieh Pak Nian jadi tertawa besar, kemudian baru berkata, nama Kim Leong Shin Jiao ternyata tidak kosong, maka baiklah Xiao Tei mengatakan terus terang, kami hendak melindungi The Chin Ong masuk ke Tibet, untuk mengadakan perundingan dengan Dalai dan Panchen lama. Titisan Dalai dan Panchen lama yang sekarang masih muda-muda usianya, sehingga kekuasaan yang sebenarnya terletak di tangan Xiang Chieh, dialah yang mengurus soal-soal kenegaraan Tibet. Tapi ia adalah seorang yang tamat akan harta. Bila saja barang antaran, yang berjumlah satu juta cail itu telah tiba di hadapannya, kami tidak takut perundingan itu bisa gagal. Bila demikian, agama merah, Ang Kiao, pasti akan musnah dari situ kata Chieh Yen setelah mendengar keterangan Pak Nian. Betul. Sedangkan Laliato yang berdiam di atas genting, kini rupanya baru sadar dari mimpinya, mengapa pemimpin dari agama merah demikian tergesa-gesa turun gunung. Ia mungkin telah mendengar berita ini, yaitu politik hendak memecah belahkan kedua agama, yaitu agama kuning dan agama merah. Tiba-tiba terdengar Kieh Pak Nian berkata dengan Romain sungguh-sungguh, kabarnya pada hari ini di Sam Ki Tiam telah muncul seorang lama dari agama merah yang telah bertempur dengan orang bawahan saudara, yang bernama Kupiau, betulkah? Betul. Lama itu adalah Tian Ong Kiehia Pelaliato. Di samping itu masih ada lagi seorang Onashi O, ketika kami selidiki, ia adalah putri O Lun yang bernama O Fong Chiehian menjelaskan dengan perlahan. Sekarang aku baru tahu, bahwa Matthew Matthew yang dikirim oleh agama merah adalah dia. Lama ini sebetulnya tidak memperdulikan soal-soal politik, ia hanya suka bertamasya ke pegunungan dan tempat-tempat yang idah lainnya. Tetapi mengapa bisa mendadak muncul di kota ini? Di samping itu, ia berserikat dengan O Lun, maka mau atau tidak kita harus waspada Pak Nian bilang. Sedanglah lihat O yang saat itu berada di atas genting, diam-diam ia jadi geli, maka berkatalah hatinya, engkau mengetahui bahwa aku tidak suka mencampuri urusan politik, tetapi sekarang rencanamu bersangkutan dengan masa depan perkumpulanku, aku tidak dapat berpeluk tangan saja. Kemudian Laliatou karena mendengar bahwa Pak Nian hendak berlalu dari situ, di samping itu ia mendengar perkataan besok pagi Pak Nian harus melindungi Ong Ya berangkat. Kemudian terdengar Pak Nian berkata, saudara berdua juga harus bersiap-siap dari sekarang, di samping itu harus berhati-hati di dalam perjalanan. Kami pun angkat-berangkat besok pagi dan yang menjadi harapan kami adalah Tai Jin memilih beberapa jago untuk melindungi kami, sehingga waktu kami bertemu dengan lawan yang kosan, gagah, mereka dapat segera datang membantu kata Cie Yen cepat. Sambil berjalan mereka terus bercakap-cakap, kemudian si Mwe Beng membukakan pintu. Tiba-tiba di bawah sinar Seng Dewi malam, ia melihat sebuah bayangan hitam, maka lantas berteriak, ada maling. Ada maling sambil berteriak begitu badannya pun melompat ke atas genting. Ketika ia memandang keempat penjuru, bayangan tadi telah lenyap dari pandangan mata. Ternyata tadilah liatau yang mendengar di bawahnya ada orang yang sedang membuka pintu, ia lantas menggunakan gerakan lihe-etateng atau ikan gabus meletik, kemudian ia barengi dengan membentangkan ilmu dari partai kunlun yang paling boleh diandalkan yaitu tasoat buhian atau menginjak selju tanpa meninggalkan tapak. Maka ketika Mwe Beng melompat ke atas genting, ia telah berhasil melompati beberapa rumah yang lainnya, kemudian dengan lincah serta ringannya ia melompat ke bawah dan kemudian berlalu dengan cepatnya. Setelah melalui beberapa jalan, tiba-tiba tak jauh di belakangnya terdapat sebuah bayangan yang terus mengikutinya. Laliatau segera membentangkan ilmu entengi tubuh, ia mengira dengan menggunakan ilmu itu ia dapat meninggalkan orang itu jauh di belakangnya. Tapi siapa sangka, ilmu mengentengi tubuh orang itu pun ternyata amat bagusnya Walaupun Laliatau berusaha bagaimana, ia masih juga tidak dapat melepaskan diri dari kejaran orang itu. Setelah lewat beberapa jalan lagi, Laliatau jadi agak mangkel hatinya, ia lantas perlahankan langkahnya, dalam hatinya ia tahu siapa orang yang terus mengikuti dirinya itu. Tetapi tidak sangka orang itu pun licirin sekali, ia juga lantas perlahankan tindakannya. Jarak antara mereka masih tetap berbeda antara 4 sampai 5 meter jauhnya. Ketika Laliatau mempercepat langkahnya, orang itu pun berbuat demikian, sehingga membuat Laliatau jadi pusing dan merasa aneh. Baiknya aku bawa dia terus ke luar kota, di luar kota Pak Hia amat luasnya, akan kuajak kau lari sampai Fajar meningsing, biar tahu rasa kata Haktilaliatau. Sehabis berkata demikian, ia lantas mementangkan ilmu mengentengi tubuhnya, terus menuju ke luar kota. Sesampainya di luar kota, ketika ia berpaling dengan tidak terasa ia jadi berseru, aneh. Karena di belakangnya kini ternyata lebih sebuah bayangan lagi, dilihat dari gerakannya, ia juga seorang yang mempunyai kepandayan ilmu mengentengi tubuh dari tingkat tinggi. Melihat itu Laliatau jadi habis sabar, maka lantas ia berhenti dan berteriak, kawan, kita bukannya sedang main petak-petakan, kemarilah. Sekarang orang itu tidak menghentikan langkahnya lagi, ia terus lari menuju ke hadapan Laliatau, kemudian ia melamaikan sepasang tangannya dan baru saja ia hendak mengucapkan sesuatu, bayangan yang seorang lagi juga telah tiba di situ, yang begitu sampai terus berkata, Jiwi, tahan dulu, aku O'bu, membahasakan diri, bahwa dirinya adalah orang Si'ou, ada sedikit perkataan yang hendak diucapkan di sini. Perkataan itu membuat Laliatau beserta orang tersebut jadi agak terperanjat, orang itu lantas membuka tutup mukanya, di bawah sinar rembulan wajah orang itu tampak jelas, ia mempunyai kulit yang putih, metu yang besinar, hidung besar dan mulutnya pun lebar. Umurnya lebih kurang 40 tahun. O'ulun sambil tertawa berkata, ternyata engkau. Kemudian ia memperkenalkan kepada Laliatau, ternyata orang itu Si'eng bernama Si'e Go'an. Laliatau adalah seorang ahli waris dari suatu partai besar. Selama hidupnya ia jarang kena dipermainkan orang. Tetapi begitu mendengar nama masyur dari kantian Lui Eng Si'e Go'an, hatinya jadi agak terhibur. Eng Si'e Go'an berasal dari cabang Co'an Pak Beng San Si'e Cheng K'an Tio Chie Chin Jin. Co'an Pak Beng San Kiam Ho'at adalah sebuah ilmu pedang yang dimalui di Tiongkok Daratan, dengan tatmokiam ho'atnya Chin Tionggu Liang San, disebut tiga besar dari Kuan Lui, di dalam tembok besar. Ketiga besar ini digabung pula dengan Kuan Gwe Akyan San, Si'ong Kun Lun San menjadi lima besar dari Sin Chiu. Sedangkan Eng Si'e Go'an adalah pemimpin pusat dari Sem Tiam Hwee yang tersebar di lima provinsi Hopak, kepandaian silatnya tinggi sekali. Eng Si'e Go'an dan Laliato adalah orang-orang yang telah ternama di dalam kalangan Kang Ou, maka begitu bertemu, Eng Si'e Go'an lantas berkata, Taesu ternyata adalah Tian Ou Kie Hiap, Si'o Te'e walaupun bermata tapi tak berbiji, harap Taesu suka memaafkan atas kelakuanku tadi. Tadi bukannya Si'o Te'e sengaja hendak mempermainkan Taesu ataupun hendak menjajal kepandaianmu. Cuma, tadi ketika aku melihat Taesu keluar dari Eng Seng Piao Kie, aku lantas menduga bahwa Taesu pasti adalah orang yang soal diran denganku, di dalam kota kita tidak leluasa untuk berbicara, maka aku sengaja mendesak supaya Taesu lari keluar kota. Maka sekali lagi aku minta maaf. Ternyata tadi saudara juga berada di dalam Piao Kie itu, mengapa aku tidak melihatnya balas tanyalah liatau sambil membalas hormat orang. Si'o Te'e baru saja hendak masuk, tapi tiba-tiba di dalam timbul kegaduhan, di samping itu melihat Taesu keluar dari rumah perusahaan itu, maka Si'o Te'e lantas mengikutinya, Si'e Go'an menjelaskan. Aku tidak tahu saudara bisa masuk ke dalam Piao Kie, Taesu sungguh seorang yang berpandangan jauh, yang melukai puteraku adalah orang-orang dari Eng Seng Piao Kie, selah Oulun ternyata Oulun adalah seorang yang sangat mencintai puteranya, ia tidak mau berpeluk tangan begitu saja. Tapi karena pada saat itu ia sedang ada tamu, di samping itu melihat tamunya, Laliatau, yang baru saja tiba dari perjalanan yang jauh sekali, maka ia tidak mau mempersoalkannya di depan tamunya itu. Maka ia lantas menunggu sesudah tamunya tidurnya, dengan seorang diri ia pergi ke Cheng Hang Lo, tempat di mana tadi puteranya kena dilukai orang. Tetapi sesampai di sana musuhnya telah pergi semua. Baiknya ia sering datang ke Cheng Hang Lo itu, maka dengan mudahnya ia memperoleh keterangan perihal orang yang menganiaya puteranya adalah Ku Piao dan Loki Heng Tei. Maka diam-diam menjadi heran kemudian pikirnya, aku dengan Eng Seng Piao Kie tidak mempunyai suatu permusuhan, tapi mengapa mereka bisa menganiaya puteraku sehabus berpikir demikian ia jadi sangat marah. Maka ia lantas membentangkan ilmu mengentengi tubuh menuju ke Eng Seng Piao Kie, untuk menanyai Tan Chiyan, tidak sangka ketika ia baru sampai di depan rumah perusahaan Piao itu, ia lantas menampak. Laliatau dengan cepat keluar dari gedung itu, di samping itu diikuti pula oleh seorang yang berpakaian serba hitam. Dari tindakannya saja lantas ia mengetahui, bahwa orang itu adalah kawan lamanya, yaitu Eng Sye Goan. Ia karena takut kedua orang itu salah sangka, maka lantas mengejar dan menjegahnya. Dugaan Tai Su sungguh sangat tepat, dari mana engkau bisa mengetahui bahwa orang yang melukai puteraku adalah orang-orang dari Eng Seng Piao Kie. Sebab pintu merasa semua gara-gara berasal dari diri pintu sendiri, jawab Laliatau sambil tersenyum. Kemudian ia lantas menceritakan peristiwa di Sem Kietiam dengan jelas sekali. Lalu sambungnya, tidak sangka urusan itu bisa membuat susah keluargamu, sehingga pintu merasa tidak enak sekali. Orang-orang dari Eng Seng Piao Kie sungguh biadab, mereka dengan mengandalkan pengaruh pemerintah berani menghina rakyat jelata, apakah Tai Su hendak mencari Kupiao dan Sem Lok tanya Oulun Pintu bermaksud begini, entah pikiran itu akan berguna atau tidak kata Laliatau, sehabis berkata demikian, ia lantas menuturkan perihal percakapan antara Kie, Tan dan Seng bertiga. Mendengar ini Eng Sye Goan sambil mengangguk-anggukan kepalanya berkata, Tai Su sungguh berjasa besar pada perkumpulan kami, Sem Tiam Hwe. Percakapan mereka itu maksud terutama dari Syao Te untuk datang kemari. Sudah lama kami mendengar Kengliak mempunyai harta yang besar. Barang itu akan diangkut oleh Heng Seng Piao Kie, tapi tempat yang dituju, tanggal, kami masih belum tahu pasti. Juga kami tifat mengetahui barang itu akan dialamatkan kemana, pun apa gunanya. Karnanya Syao Te dengan saudara-saudara yang lainnya pergi berpencar untuk menyelidiki urusan ini. Setelah mendapat kabar yang pasti, kami baru akan mengambil suatu keputusan yang konkret. Kini setelah aku ketahui kegunaan barang itu, maka tidak dapat tidak kita harus merampasnya. Apakah saudara hendak menghadang di tengah perjalanan tanya Laliatou? Betul. Bila demikian halnya, pintu juga akan bersatu dengan rombongan saudara kata Laliatou dengan girangnya. Mendengar ini Heng Sia Goan menjadi sangat gembira, kemudian baru berkata, barang antaran itu adalah barang-barang yang berharga dari kengliak, maka di samping Tan Chia Yen, Siam Weibeng berdua, mesti ada jagoan-jagoan dari istana, Bayang Kari, yang secara diam-diam melindunginya. Kami memang merasa kekurangan pembantu yang boleh diandalkan. Maka kini setelah mendapat bantuan dari Taisu, itulah yang terbaik. Eng Cong Tuchu, kami adalah orang-orang sealiran, untuk apa saudara begitu merendah diri. Di samping itu, angkutan ini juga akan menentukan mati hidupnya agama merah. Andai kata sampai badanku hancur lebur, aku juga rela. Sudah seharusnya akulah sebagai seorang murid dari Ang Tiao yang mengucapkan terima kasih kepada rombongan saudara kata Laliatou dengan sungguh-sungguh. Aulun adalah seorang yang berbudi tinggi dan jujur, ketika mendengar La dan Eng berdua berkata demikian, maka ia lantas berkata, bila kalian tidak berkeberatan, Siaw Tei juga hendak bergabung dengan rombongan saudara. Mendengar tawaran itu, La dan Eng berdua jadi terperanjat, kemudian mereka berkata dengan suara yang hampir berbareng, Mana boleh begitu? Siaw Tei hendak membalas dendam kepada ku Piau dan Samelok, karena aku merasa pasti bahwa mereka ada di antara rombongan Piau itu. Tetapi para pembesar mana mau tahu niat yang dikandung oleh saudara? Bila saja saudara jalan bersama kami, saudara tentunya akan dimasukkan sebagai golongan kami yaitu golongan buronan, Laliatou menasahati. Jangan karena urusan Siaw Tei ini membuat susah kepada saudara tim berung Eng Siegoan. Walaupun telah dicegah sana-sini, tapi Oulun tetap berkeras hendak ikut dalam rombongan Siai Goan, sambil kemudian berkata bila saja kalian menolak penawaranku ini, ini berarti saudara berdua sangat memandang rendah kepadaku. Tapi Laliatou dan Eng Siegoan terus saja menolak penawaran tulus dari Oulun itu, sedang orang yang disebut belakangan itu tetap bersetegang urat hendak mengikut juga. Tiba-tiba Laliatou lantas menotok jalan darah Pai Chin Hiatnya Oulun, lalu ia tambahkan dengan menjotos perlahan. Serangan itu dilakukan cepat sekali, sehingga Oulun yang memangnya tidak bersiaga jadi lemas dan jatuh, kemudian tak dapat bergerak lagi. Kemudian Laliatou berkata sambil mengucapkan maafnya, Saudara Oulun, pintu terpaksa mengambil jalan ini, dengan mengandalkan tenaga dalammu, saudara akan terlepas dari pengaruh totokan ini setengah jam kemudian. Pada saat itu kami telah pergi jauh, nah sampai bertemu lagi setelah berkata demikian, ia lantas berlalu sambil diikuti oleh Eng Siegoan. Oulun dengan membesarkan matanya terus melihat kepergian kedua orang itu, sesaat kemudian lenyap dari pandangan matanya.